Halo Pejalan Sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya memahami tokoh dalam drama. Untuk memahami tokoh, ada beberapa aspek yang perlu disoroti. Aspek apa saja itu, simak penjelasannya di video ini. Penulis drama, biasanya hati-hati memilih dan menyusun peristiwa yang membentuk cerita. Untuk mengekspresikan sikap atau wacana atau ide tertentu. Jadi penulis, ini biasanya hati-hati menciptakan tokoh tertentu untuk menjelaskan tema. Dan tema itu didelegasikan pada tokoh untuk mengangkatnya. Jadi wacana, gagasan itu biasa didelegasikan pada tokoh. Nah, jadi penting sekali tokoh ini disoroti begitu ya ketika kita membaca drama supaya kita bisa mendapat gambaran yang utuh ya terkait makna dari drama. Oke, jenis tokoh seperti apa, mengapa dan bagaimana yang dikonstruksi oleh penulis itu? Nah, bagaimana kita menyoroti tokoh itu untuk lebih memahami drama tersebut? Nah, saya akan membahas cara menganalisis tokoh dalam tiga aspek. Dan setiap aspek ini akan memberikan petunjuk yang berbeda ya. Apa itu? Nah, tiga aspek itu yang pertama adalah aspek literal atau aspek harfiah atau aspek dasar lah begitu ya. Jadi pertanyaannya orang macam apa tokoh itu? Gitu ya, atau siapa sih tokoh itu? Seperti apa tokoh itu? Nah, yang kedua adalah aspek fungsionalnya. Ini peran apa yang dilakukan ya dari tokoh itu dalam struktur drama. Jadi perannya apa tokoh itu dalam drama itu? Begitu ya. Yang ketiga ini adalah aspek konotatif. Konotatif. Jadi ide atau konsep apa yang disimbolkan begitu ya dari tokoh itu. Nah, kali ini saya akan membahas aspek yang pertama. Tadi aspek literal atau aspek harfiahnya atau arti paling dasar gitu ya. Nah, kita bisa mulai dengan melihat dan membahas tentang tokoh ini seolah-olah tokoh ini adalah orang sungguhan. Jadi kita bisa menganggapnya tokoh ini adalah orang sungguhan yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya, tokoh ini memiliki kepribadian tertentu, impian, impian tertentu, ketakutan, keberanian. Seperti halnya kita temui lah tokoh-tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini perlu diingat bahwa tokoh ini sengaja diciptakan ya dengan tujuan tertentu oleh penulisnya. Ya, tadi di awal saya sudah bahas bahwa ada wacana, gagasan yang ingin diusung ya melalui tokoh ini. Ya, jadi penulis drama ini akan mengkonstruksi tokohnya ya dengan memiliki latar belakang dan kepribadian tertentu ya. Karena penulis, sekali lagi, mempunyai misi untuk mengekspresikan visi tertentu atau wacana tertentu. Nah, ada kalanya tokoh-tokoh dalam drama ini memiliki satu fitur tertentu. Jadi, mereka semua misalnya punya watak takut atau berani. Meskipun dengan cara yang berbeda mengungkapkan ketakutannya. Tapi, di sisi lain, nah ini yang paling lajim adalah tokohnya sengaja dikontraskan dengan tokoh lain. Misalnya, yang satu tamak, yang lain dermawan, yang satu berasal dari kota, yang lain dari desa, yang satu berani, yang satu takut. Nah, petunjuk spesifik apa yang berguna atau berharga dalam memahami aspek literal dari sebuah tokoh? Itu kan pertanyaan selanjutnya. Jadi, tipnya adalah Anda bisa memeriksa tokoh dengan tiga pertanyaan. Nah, pertanyaan ini berlaku untuk semua tokoh. Silahkan kalian ajukan tiga pertanyaan ini. Yang pertama adalah, apa tujuan tokoh itu? Nah, untuk menjawab ini, ada dua hal yang perlu diingat. Pertama, setiap tokoh ini memiliki tujuan batin, psikologis atau watak tertentu. Serta tujuan yang ini dapat dilihat dalam ceritanya. Nah, titik tekannya yang pertama adalah, kondisi tokoh seperti apa yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan batin tertentu? Kondisi tokoh seperti apa? Misalnya, tujuan batinnya ingin bahagia. Kondisi tokohnya adalah, oh dia harus kaya dulu. Misalnya seperti itu, kira-kira tokoh itu nanti akan berlanjut seperti apa tokoh itu. Nah, kedua, cara tokoh ini menerjemahkan tujuan batin menjadi tujuan cerita. Dan itu akan sangat menentukan orang macam apa dia. Misalnya begini, seorang pria mungkin dia akan menemukan cinta dengan menikahi gadis impiannya. Sementara yang lain mungkin ya, laki-laki yang lain mungkin menemukan cinta itu dengan merayu setiap wanita yang dia kenal. Yang dia bisa lakukan. Nah, itu ya. Jadi, atau misalnya seseorang ingin keluar dalam jerat kemiskinan dalam hidupnya. Nah, ini misalnya ada yang bekerja keras, ada yang pesimis, ada yang pasrah, atau menghalalkan segala cara. Jadi, dua hal itu yang perlu diingat ya. Saya kira itu beda ya. Nah, yang kedua adalah, nah ini, strategi apa yang dilakukan si tokoh untuk mencapai tujuannya. Nah, terkait tujuan tokoh ini ya, jenis strategi yang digunakan ya, atau dijalani si tokoh, ini akan mendapatkan gambaran pada pembaca ya, watak tokoh itu. Dan lebih jauh, apa yang coba diingin dikatakan oleh penulisnya. Misalnya begini, misalnya ada tokoh abu di naskah kapai-kapai, dia punya tujuan meraih hidup bahagia, itu tujuannya. Ya, strateginya apa? Yang strateginya adalah dia malah larut menikmati dongeng-dongeng emak, gitu ya. Terus, dia konflik dengan istrinya, dimarahin oleh istrinya, karena dianggap, ya seperti apa tuh, menikmati dongeng berarti tokohnya seperti apa. Terus juga sering dimarahi sama majikannya, ya, dan lain-lain. Nah, itu akan mendapat gambaran tokohnya seperti apa itu. Yang ketiga adalah, apa kelemahan dari tokoh itu, atau apa yang rentan dari tokoh itu, dan apa yang dipertaruhkan. Seorang ayah membela anak-anaknya, seorang pahlawan membela negaranya, seorang wanita melindungi reputasi sosialnya, atau suami dan istri misalnya berjuang menghadapi kemiskinan, misalnya kalau dalam naskah sayang ada orang lain, gitu ya. Nah, mengidentifikasi apa yang dipertaruhkan, ya, akan memberitahu pembaca atau penonton, tidak hanya orang seperti apa tokoh ini, tetapi juga nilai apa yang mungkin dianggap penting oleh penulis naskahnya. Nah, gitu ya. Jadi, silakan kalian coba soroti itu. Selanjutnya adalah, untuk menganalisis watak tokoh, ya, saya ingin menyampaikan bahwa tentu ada sejumlah cara lain, ya. Nah, misal begini, yang sering dilakukan oleh aktor. Aktor ketika ingin memerankan tokoh tertentu, biasanya dia melakukan kerja analisis. Yang seringkali dilakukan adalah si aktor ini mempelajari bagaimana latar belakang tokohnya. Nah, itu juga kalian bisa coba lakukan itu. Cara bicaranya seperti apa? Gaya berpakaiannya seperti apa? Terus hubungan dengan tokoh lain di dalam drama itu seperti apa? Ya, terus apa yang terjadi ketika diluar panggung, gitu ya, si tokoh itu. Nah, untuk menentukan tokoh seperti apa yang diperankan, ya, oleh si aktor, ini dapat diungkap dengan beberapa cara juga. Yang pertama adalah, ya, ini, ini, bagi para aktor, lah, begitu ya. Kalian yang pertama bisa mempertimbangkan watak tokoh seperti apa yang paling dominan sepanjang cerita di dalam drama itu. Jadi, satu sifat atau watak penting yang mungkin lebih utama, lebih dominan daripada sifat lainnya, ya. Nah, dan cerita itu didorong oleh, ya, sifat itu. Misalnya, ya. Ini biasanya jelas kalau misalnya kalian baca drama-drama tragedi, misalnya, ya. Dalam tragedi, ya, biasanya kita menemukan tokoh, misalnya ada yang sombong. Dominan sekali, gitu ya, dari awal sampai akhir bahkan sombong, nggak berubah. Ada yang angkuh, ada yang punya watak yang keras, gitu ya. Dan ada yang setia, dan lain-lain. Atau kalau dalam komedi, biasanya sifat utama ini seringkali membuat tokohnya justru mendapatkan masalah. Karena, apa, karena dia memiliki visi, misi di luar kendalinya, dia sulit mengendalikan itu, gitu ya. Nah, kalian bisa baca misalnya drama-drama komedi seperti karya-karya Anton Chekhov, Nikolai Gogol, atau Moliere, gitu ya. Itu kehasannya seperti itu. Dia punya misi, tapi dia nggak bisa menyiasatinya, gitu, mengendalikannya, gitu. Selanjutnya adalah, pertimbangkan apakah antar tokoh dalam drama ini memiliki sifat yang sangat mirip, atau berbeda dengan tokoh lain. Nah, coba bandingkan dan coba kontraskan. Lalu, lihat, apakah penulis naskah ini menggunakan hubungan itu untuk menyampaikan maksud tertentu, apa itu, ya. Jadi, yang selanjutnya adalah kontraskan. Nah, yang terakhir adalah pertimbangkan apakah atau bagaimana kepribadian tokoh ini berbeda di awal dan di akhir. Jadi, ada perubahan nggak di akhir cerita? Nah, begitu ya. Apakah perubahan itu menjadi lebih baik? Misalnya, awalnya baik menjadi lebih baik. Atau lebih buruk? Awalnya bagaimana menjadi lebih buruk? Atau tidak ada perubahan sama sekali? Jadi, itu. Tiga itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, itulah cara pertama yang bisa dilakukan dalam menganalisis tokoh, ya. Dengan menyoroti aspek literal. Nah, sebagai latihan, Anda boleh mencobanya, ya. Jika Anda sudah membaca sebuah naskah drama, coba analisis tokohnya dari aspek literal. Anda bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Misalnya, yang pertama, Orang macam apa tokoh itu? Orang seperti apa tokoh itu? Nah, cara menjawabnya tadi, silakan periksa tujuan tokoh-tokohnya apa. Lalu, yang kedua, bagaimana strategi tokoh itu dalam mencapai tujuannya? Nah, lihat itu. Dan selanjutnya adalah, apa kelemahannya atau kekurangannya, kerentanannya dari tokoh itu? Apakah ada persamaan, ya, tokoh satu dengan tokoh lainnya? Ya, ya. Nah, dari sana, silakan kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sudah punya kesimpulan tentang makna dari drama yang Anda baca setelah mendalami tokoh-tokohnya? Biasanya, kalau kita memahami tokoh-tokohnya seperti apa, setidaknya kita punya dapat gambaran makna dari drama itu seperti apa. Baik, di video berikutnya, saya akan membahas cara kedua dalam menganalisis tokoh dengan melihat aspek fungsionalnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati. Terima kasih.